Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Baron Kitchen kali ini aku mau buat camilan untuk anak-anak yang simple tapi enak banget berhubung ada kentang kita buat aja camilan dari kentang untuk cara buatnya pertama-tama kita siapkan dahulu kentang, kita bersihkan dan kupas kulitnya setelah itu belah menjadi dua kemudian kita akan kukus sampai kentangnya empuk nah setelah kita kukus kita angkat, lalu taruh ke dalam wadah kemudian haluskan kentang karena kentangnya masih panas aku menggunakan alat menghalus setelah itu tambahkan sedikit garam secukupnya atau sekitar 1 sendok teh daun oregano secukupnya tambahkan juga 3 sendok makan tepung maizena lalu aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata bisa menggunakan tangan kalau kentangnya sudah tidak panas lagi ya uleni adonan tidak usah sampai kalis yang penting tercampur seperti ini setelah itu pindah ke atas alas kerja yang sudah ditaburi dengan tepung terigu kita pipihkan adonan tidak perlu terlalu tipis untuk memimpihkan adonan cukup sedang saja bisa menggunakan rolling pin supaya tingkat pipihnya itu sama rata nah seperti ini kemudian kita cetak dengan cetakan berbentuk bunga seperti ini kita cetak sampai adonannya habis setelah semua kita cetak kita ambil adonannya yang sudah terbentuk cantik seperti ini untuk cetakannya bisa dibeli di marketplace harganya sekitar 15 ribu rupiah setelah terbentuk bunga seperti ini kita panaskan minyak goreng kentang sampai adonan mengambang dan berubah warna menjadi golden brown setelah matang angkat kemudian ditiriskan nah camilan kentang crispy aku sudah jadi bisa disajikan dengan bumbu tabur atau dengan saus sambal mudah banget kan ini rasanya gurih dan nikmat cocok untuk camilan bagi anak-anak di rumah terima kasih telah menonton video kami sampai akhir semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!